Intro Ih, bosen nih Ah, nonton TV aja Hai guys, kalian akan aku ajak jalan-jalan di Kota Pahlawan, Surabaya Pertama, kalian akan aku kenalkan Terminal Purabaya Atau lebih populer dengan nama Terminal Bumurasi Kali ini, kalian akan aku ajak jalan-jalan menggunakan sampah botol Iya, sampah botol, yuk ikuti terus Misi dengan siapa, Kak? Devi Iya, ini waste-nya berapa sih, sejak kapan ya, Kak? Sejak awal April Oh, iya, ini kenapa, Kak, pakai sampah, Kak? Nggak pakai uang aja, gitu Untuk meminimalisir sampah plastik yang ada di Surabaya Ini berapa unit, Kak, kalau boleh tahu? Ada 10 unit 10 unit, yang tingkat ada 2 unit, ya? Iya Ini rutenya kemana aja? Yang merah rutenya Surabaya sampai Raja Wali Kalau yang tingkat, Surabaya ke Peringadi Oke, ini dari sampai Peringadi doang ya, Kak? Iya, yang tingkat Kalau itu boleh tahu sampahnya itu berapa, gitu? Kalau untuk botol aqua yang besar itu 3 botol Kalau yang sedang 5, yang gelas 10 Oke, ya makasih ya, Kak Sama-sama Nah, jadi kalian tahu kan Bus Surabaya Merupakan transportasi umum yang dibayar dengan media sampah botol Yuk, eksplos Surabaya dengan Bus Surabaya Kebun binatang Surabaya Merupakan kebun binatang yang terletak di tengah kota Jalan Tunjungan Jalan Tunjungan merupakan kawasan komersial di kota Surabaya Merupakan jalan yang hanya sederet Tapi banyak bangunan sentral Salah satunya Hotel Majapahit, Gedung Siola, dan Museum Surabaya Jalan Tunjungan merupakan kota Surabaya Oke, yuk kita eksplos lagi Nah, yang tidak boleh kalian lewatkan di kota pahlawan yaitu Tugu Pahlawan merupakan monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa 10 November 1945 Nah, tepat di depan Tugu Pahlawan Terletak kantor gubernur Jawa Timur Ciri khas bangunan ini Warna putih dengan menara jam yang memiliki ornamen kubah kecil di puncaknya Selanjutnya, Balai Kota Surabaya Tidak hanya berfungsi sebagai kantor wali kota Tempat ini juga menjadi tempat wisata Khususnya pada hari libur Oke, yuk kita eksplos lagi Monumen Bambu Runcing Monumen ini terkenal dengan pilar yang menyerupai bambu Dikelilingi air mancur dan taman bunga Selanjutnya, Balai Kota Surabaya Selanjutnya, Taman Bungkul Taman wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya Tepatnya pada Jalan Rayandarmo Nah, jangan khawatir untuk mengisi perut Anda Di Taman Bungkul banyak pedagang semanggi Yang merupakan khas kota Palau Gedung Grahadi Salah satu bangunan di Surabaya Yang syarat akan nilai sejarah Terima kasih telah menonton! Hmm, tak terasa udah banyak yang kita eksplor Kalian inget nggak poster di Tuku Pahlawan tadi Tentang drama kolosal Yuk, lihat yuk! Kedua Segala sikap dari umat rakyat Dan untuk orang panjang Tentang van Dari tanah air dan bangsa itu Terima kasih. Terima kasih. Iki Surabaya, re! Iki Surabaya, re! Iki Surabaya, re! Iki Surabaya, re! Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Yuk ke Surabaya!